Selain mencari smartphone yang sempurna, gue masih mencari smartwatch yang sempurna. Dari coba Apple Watch yang serius pertama, sampai coba Moto 360 yang sport, sampai nyoba Fossil Q Marshall. Kali ini gue mencoba Samsung Gear Sport. Kita lihat, oke nggak ini? Samsung baru saja menunjukkan Samsung Gear Sport. Sebuah smartwatch yang terletak di antara dua smartwatch mereka yang sudah keluar sebelumnya, yaitu Samsung Gear S dan Samsung Gear Fit. Kalau dibilang ini ada di tengah-tengah karena kalau yang Samsung Gear S itu adalah sebuah smartwatch secara keutuhan, besar, sturdy, dan segala macam itu tujuannya untuk melengkapi Samsung-Samsung smartphone yang sudah ada. Tapi bagi saya, ukurannya agak terlalu besar. Nah, kalau Samsung Gear Fit itu adalah sebuah smartband atau activity wear yang dikasih steroid. Artinya layar berwarna yang agak sedikit lebih besar, aktivitas fungsinya lebih banyak, dan macam-macam. Nah, bagi gue, smartwatch ini, yaitu Gear Sport, berada di tengah-tengahnya. Gear Sport dari segi desainnya, ya bulat, ya layar yang full tanpa ada ban kempes di bawahnya, dan ukuran yang kecil ini membuat dasar saya memilih ini lebih baik daripada Gear S3. Yang sebenarnya desainnya mirip, hanya lebih kecil. Untuk strapnya, karena ini tujuannya adalah lebih ke olahraga, strap dari karet yang tahan air juga memungkinkan itu digunakan untuk olahraga. Dan untuk menggantinya, ukuran 20mm ini sangat pas dan sangat mudah. Dengan menyatakan bahwa ini bisa untuk berolahraga, salah satu syarat dasarnya adalah ketahanannya terhadap air dan keringat. Tahan airnya juga termasuk adalah tahan air di laut, jadi seperti olahraga triathlon itu bisa banget. Nah, cuma saya di sini tidak bisa membuktikannya karena, ya belum bisa berenang. Jadi kita percaya Samsung aja untuk itu ya. Gear Sport menggunakan sistem operasi Tizen. Sistem operasi buatan Samsung yang terintegrasi dengan banyak device Samsung lainnya. Mau sebut saja dari kulkas, dari televisi, dari mesin cuci, dari smartphone-nya juga ada yang menggunakan Tizen. Jadi kalau sudah terintegrasi dengan baik, kedepannya mungkin potensi Tizen ini besar sekali. Tizen itu bukan jelek, Tizen itu malah bagus sebenarnya. Jadi navigasi dengan klik wheel-nya nyaman banget. Terus watch face-nya pilihannya banyak banget. Dan kalau misalnya mau kita menggunakan aplikasi S Health dari Samsung, pedometernya, hardware monitor-nya, itu kayaknya all-in banget untuk kita menonitor segala yang berhubungan dengan kesehatan di kehidupan kita. Enak banget. Tapi gini, gini. Sayangnya, Tizen tetap bukanlah iOS atau Android. Yang artinya begitu banyak developer yang mau membuat aplikasi di operating system tersebut. Jadi contohnya, walaupun di Samsung Gear Sport ini Tizen sudah bekerja sama, sudah menyediakan aplikasi seperti My Fitness Pal, yang sudah diakusisi oleh Under Armour, atau juga Endomondo. Cuma masih ada beberapa aplikasi yang kurang seperti bagi saya yang suka lari adalah Nike Sports atau Nike Running, dan juga Strava yang untuk main sepeda. Jadi basically, karena tidak adanya aplikasi di Tizen tersebut, artinya kalau kita akhirnya harus tetap bersepeda atau berlari menggunakan smartwatch ini, smartphone-nya tetap harus dibawa, dan menggunakan aplikasi melalui smartphone-nya. Sebenarnya juga ada fitur menarik dari Gear Sport ini yang memungkinkan kita olahraga tanpa membawa smartphone, yaitu tempat penyimpanan 4GB dan koneksi Bluetooth yang bisa langsung dari jam ke earphone. Jadi tanpa membawa smartphone-nya sama sekali. Praktis? Tapi 4GB itu apakah cukup? Kalau 4GB itu dilihat adalah semuanya untuk lagu, tentu jauh lebih dari cukup. Tapi ternyata, 4GB yang dialokasikan Samsung ini hanya tinggal sedikit setelah saya install aplikasi Spotify. Ada yang salah, karena penggunaan saya dalam audio, atau image, atau aplikasi pun tidak sampai segitu. Berarti harus ada update dari Samsung untuk memperbaiki struktur filenya di sini. Oke, let me wrap this up. Samsung Gear Sport adalah smartwatch terbaik yang pernah ada bagi pengguna Samsung. Jadi, misalnya, lo adalah pengguna Samsung yang menggunakan aplikasi seperti S Health yang mengukur langkah, letak jantung, sampai segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan lo, ini cocok banget. Bahkan untuk pengguna Samsung, jadi kayaknya ini, kalau lo beli Gear Sport, lo jadi makin attached sama brand itu. Right? Jadi, bayangin aja kayak iOS dengan Apple Watch. Samsung Gear Sport bisa dibeli dengan harga 4 juta, bisa dibeli sekarang, dan lo, feel free to like, comment, or share this video. Siapa tau berguna buat orang yang baru mau beli smartwatch ini. Oke? Gue Aryo. Until then, be nice.